Intro Benteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor 8.160 ton tepung kelapa asal Gorontalo yang bertempat di pabrik PT Royal Coconut, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Ekspor dengan destinasi Tiongkok, Hamburg, dan Amsterdam itu merupakan yang perdana dilakukan di tahun 2019. Menurut Amran, kelihat ekspor kelapa Gorontalo menjadi pertanda baik bagi Indonesia yang terkenal sebagai produsen kelapa nomor 1 dunia. Ia menyebut ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai 1,9 juta ton. Sebagai daerah penghasil kelapa, Amran menilai provinsi Gorontalo layak memiliki lebih banyak industri kelapa yang berpusat di pedesaan. Ia berharap 3 produsen kelapa Gorontalo bisa mengembangkan pabriknya di kabupaten lain. Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kunjungan mentan ke Gorontalo. Rusli menilai sektor pertanian yang selama ini menjadi andalan daerah terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Selain melepas ekspor tepung kelapa, kunjungan mentan di Gorontalo juga untuk menghadiri panen jagung di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Di Kecamatan tersebut ada 215 hektare lahan jagung siap panen periode Januari 2019. Secara keseluruhan lahan jagung Provinsi Gorontalo mencapai 2.646 hektare dengan potensi produksi rata-rata 5,5 ton per hektare. Terima kasih telah menonton!